Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tahun 2002 itu Gue salah satu pun nonton AADC Di bioskop AADC yang pertama Dan pada saat itu gue masih kuliah Gue nangis nonton film itu Termehek-mehek sama Rangga Dan apa ya istilahnya ya Kayak ABG-ABG kebanyakan lagu masih umur berapa Jadi Rupu 1 kurang kali ya Waktu DC 1 itu Aku kelas 1 SMA Memang pas keluar, pas saya lagi ada Di semua yang terjadi itu Gimana sih anak kelas 1 ngeliat Kehidupan anak kelas 3 gitu kan Lagi keren-kerennya Itu bener-bener motret Semua yang lagi hit saat itu Aku di Jogja Ya 4 tahun lulus ke SMA Baru mulai-mulai Passionnya besar banget dengan film Dan aku dan Teman-teman ini Anak yang dalam tangan kutip Kalau di SMA itu Yang diwakilnya adalah Nikola Saputra Yang nongkrong di pojok sepolah Yang justru gak populer WK gitu-gitu lah Itu ada energi yang besar sekali Untuk memotivasi sebagai pembuat film Untuk memotivasi sebagai pembuat film Semua Waktu dateng ke lokasi itu Mengharukan banget ya Soalnya sambutannya meriah gitu Dan apa ya, emang kangen banget sih Karena kan semua yang disitu kan Pemainnya gitu kan Sebenernya kan boleh dibilang Anak-anak saya ya Karena kan zaman dulu Saya sebagai Asrada itu Ya hunting, ya casting kan Jadi maksudnya emang deket banget Dan Asrada kan nemenin mereka gitu kan Jadi seru banget Dan agak mengharukan sebenernya Pas begitu ketemunya ini Bareng-bareng gitu ya Suasananya kan jadi Aku flashback banget Lo ngomongin Gak saat-saatan juga Kita cerita-cerita Beberapa tahun yang lalu Waktu kita shooting ADC gitu Jadi spirit kita waktu itu Ya gak macem-macem gitu Keinginannya cuman kita Pengen bikin sesuatu Pengen bikin film aja gitu Pengen bikin film yang serius gitu Jamannya aku jadi runner Aku punya impress Bahwa dulu Orang dibesuk shooting Itu yang besuk Pasti ngebantuin shooting Itu yang impresi Yang menancap di kepala aku Sampai sekarang tuh itu Jadi harapan aku Mudah-mudahan Racikannya tuh pas Menarik Enak ditonton Ya mudah-mudahan Mengulang sukses Saya mungkin gak akan jadi filmmaker Kalau gak Kalau gak Gak thanks tuh Apa yang udah mereka lakukan Pada saat itu Pada jaman itu Gitu istilah Dan Untuk saya Kita juga Masih sangat putus Berlaku-laku seperti ADC gitu Jadi saat kuliah Kerja Itu kan kemudian Ada dunia yang makin luas Yang kita gak ngerti Gitu kayak gimana Dan semua orang bisa berubah Gitu kan Gak kayak dulu Waktu SM anda Perubahan itu sih Yang ditunggu gitu Ada apa dengan cinta Ada apa dengan cinta Nah sekarang Sebenarnya saya juga Pengen banget Di hidup ke Tioskut Dengan Setelah 14 tahun 14 tahun Ada apa dengan cinta Sekarang ada apa ini Ya Tokoh-tokoh tersebut itu Sudah melekat Di penonton Sudah menjadi klasik Sudah menjadi sebuah Cult ADC itu cult Buat saya Nanti akan diperjemahkan oleh Riri Ketika mereka usiannya sudah 30an Itu kan Jangka waktu yang panjang Dan So many things can happen Itu pasti sesuatu yang menantang Mereka kan udah Menjadi pribadi-pribadi yang berbeda Mestinya gitu ya Menjawab pertanyaan Penggemar ADC Bagaimana cinta Itu tetap bisa bertahan Setelah sekian lama Sampai jumpa 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 Sampai jumpa